Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan hukum internasional. Kali ini saya ingin memaparkan suatu topik yang sangat penting dan menjadi pembahasan yang fundamental di dalam diskusi tentang hukum internasional, khususnya berkaitan dengan kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan atau sovereignty adalah sesuatu hal yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi di hadapan hukum internasional. Bahkan BPP sekalipun dilarang kemudian melakukan intervensi kepada suatu negara yang memiliki kedaulatan. Maksudnya kedaulatan itu sendiri berkaitan dengan kemerdekaan dari suatu negara dan exercise of power, exercise of jurisdiction, dan lain sebagainya. Sehingga negara memiliki kekuatan, memiliki kehormatan yang itu kemudian dihormati oleh negara lain dan dijunjung tinggi oleh negara lain. Sehingga tidak ada kemudian prinsip intervensi dan obstruction atau ancaman dan gangguan terhadap apa yang itu kita sebut sebagai kedaulatan itu sendiri. Sehingga kedaulatan ini menjadi suatu model yang sangat penting di hadapan hubungan internasional atau di dalam menjalankan hubungan internasional, khususnya yang dilakukan oleh negara sebagai pemegang kedaulatan penuh yang itu dilindungi oleh hukum internasional. Makna kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi atau sovereign. Biasanya kita harafiakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi oleh suatu negara untuk menegakkan hukumnya, untuk mengatur wilayahnya, dan untuk menjaga integritas teritorialnya, khususnya yang berada di wilayah darat, laut, dan udara. Di dalam perkembangannya ada yang namanya kedaulatan di dunia cyber, dan itu menjadi diskursus yang sangat menarik ketika kita membicarakan dewasa ini. Salah satu kunci dari teori tentang kedaulatan adalah kita bisa merujuk pada putusan atau decision yang sangat menarik dari Mark Saber di dalam kasus Palmas Case atau Palmas Island Case antara Indonesia yang masih di dalam penjajahan pemerintah Belanda, yaitu kita bernama Hindia Belanda dengan Filipina yang pada saat itu dijajah oleh Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda dan Amerika Serikat kemudian melakukan pengujian atau merebut wilayah kedaulatan di Pulau Palmas, atau kita kenal saat ini sebagai Pulau Miangas. Pulau Miangas yang berada di sisi utara Indonesia itu dibawah penguasaan dan kepemilikan atau pengelolaan yang sangat efektif yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Sehingga dalam keputusannya Mark Saber kemudian menyatakan bahwa kedaulatan itu bermakna kemerdekaan. Ada dua syarat penting yang kemudian untuk menjadi satu tanda bagi negara di dalam memperbutkan kedaulatannya. Yang pertama adalah suatu negara yang mengklaim atas kedaulatan pulau di wilayah tersebut betul-betul merdeka. Dalam tanda petik, di sana ada effective occupation atau penguasaan yang efektif terhadap wilayah tersebut. Yang kedua, negara tersebut menunjukkan dirinya bahwa mereka adalah merdeka. Artinya di sana, di wilayah yang dikuasai, betul-betul ada penguasaan selain penguasaan dan pengakuan yang efektif, juga ada pengelolaan dan pembangunan dan juga perhatian terhadap wilayah tersebut. Sehingga kita sangat otoritatif untuk menyebut atau mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah kita berdaulat. Dan itulah yang menjadi suatu landmark decision atau putusan yang sangat terkenal dari Mark Saber seperti itu. Jika kita rujuk tentang kedaulatan di pasal 2 ayat 7 piagam BBB, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nothing contained in the present chapter shall authorize the United Nations to intervene in manner which are essential within the domestic jurisdiction of any state or shall require the member to submit, blablabla. Artinya, BBB sekalipun, apalagi negara-negara di bawah mekanisme BBB, kemudian tidak boleh melakukan intervensi terhadap jurisdiksi domestik yang merupakan perwujudan dari yang kita sebut sebagai kedaulatan atau sovereignty itu sendiri. Artinya ada prinsip saling menghormati integritas teritorial, prinsip saling menghargai, dan prinsip yang mengedepankan kedaulatan itu sendiri. Sehingga pilihan-pilihan yang dilakukan oleh suatu negara itu wajib dihormati oleh negara lain. Termasuk di dalam ruang lingkup kerja BBB sekalipun. Itu adalah konstruksi hukum yang kemudian dibangun terkait dengan konsep kedaulatan. Karakteristik kedaulatan, kedaulatan itu sebagai kekuasaan dan otoritas tertinggi dari suatu negara, sehingga ruang berlakunya dibatasi pada wilayah-wilayah. Yang saya sebut tadi ada kedaulatan darat, laut, dan udara. Ada juga kedaulatan yang bersifat ekstra-teritorial, khususnya bagi, katakanlah kalau kita membicarakan embassy atau kedutaan besar. Di sana ada kedaulatan yang bersifat ekstra-teritorial, namun harus ada dasar hukumnya melalui kesepakatan bilateral atau hubungan diplomatik di antara kedua negara. Yang kedua adalah kedaulatan di kapal bendera, atau yang ketiga adalah kedaulatan di pesawat berbendera, yang kita rujuk sebagai teori floating island, atau teori pulau mengapung, di mana kedaulatannya akan ada sepanjang mereka melintasi batas-batas kalau kapal berbendera di pes laut dari suatu negara lain, jika kita membicarakan pesawat terbang di batas-batas ruang udara dari negara lain. Yang ketiga, cakupan kedaulatan negara terdiri dari dua unsur, independence and equality. Kedaulatan itu bermakna kemerdekaan dari suatu negara dan persamaan di hadapan hukum. Sehingga itu yang menjadi modal besar dari suatu negara di dalam hubungan internasional. Sehingga hukum internasional itu berlaku seperti hukum yang bersifat koordinatif, artinya hukum yang berdiri di atas negara-negara yang berdaulat. Bukan hukum yang bersifat subordinatif, artinya hukum internasional berada di atas dan bahkan mengkooptasi atau mengatur hukum nasional itu sendiri. Artinya hukum nasional tidak punya kedaulatan, bukan itu. Rezim hukum internasional adalah rezim hukum koordinatif. Hukum internasional pun juga sadar bahwa negara memiliki kedaulatan, negara memiliki konstitusi, negara memiliki perundang-undangan, negara memiliki berbagai macam syarat yang mutlak untuk mereka disebut sebagai suatu negara. Sehingga di dalam hubungannya mereka saling menghormati. Dan itu adalah esensi dan hal yang mendasar fundamental principles di dalam hukum internasional. Aspek-aspek penting di dalam kedaulatan, ada aspek eksternal kedaulatan, artinya hak setiap negara untuk secara bebas berhubungan dengan negara lain, tanpa ada rasa takut, tanpa diancam, tanpa penggunaan kekerasan dan ancaman senjata. Aspek internal kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk dan kerja serta tindakan lembaga negaranya. Karena mereka memiliki konstitusi, karena mereka memiliki perundang-undangan, dan organ-organ kenegaraan yang sangat otoritatif untuk mereka mengatur nasibnya sendiri. Yang ketiga adalah aspek teritorial kedaulatan, yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu atau benda-benda yang ada di wilayahnya. Batasan kedaulatan, kedaulatan itu terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu sendiri. Yang kedua adalah kedaulatan itu berakhir di mana kedaulatan negara lain dimulai. Artinya kedaulatan terbatas pada ruang dan waktu tertentu yang itu dideklar oleh suatu negara dan diakui oleh negara lain. Yang ketiga, kedaulatan suatu negara berakhir manakala telah disepakati suatu perjanjian internasional. Ini terkait dengan suksesi negara, misalkan. Atau berakhirnya suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh antarnegara, baik dalam ruang lingkup bilateral maupun dalam ruang lingkup multilateral. Seperti itu. Ian Brownlee menyebut bahwa maknanya adalah juristiksi domestik yang merupakan perwujudan dari kedaulatan, merupakan wilayah kompetensi dari suatu negara secara penuh, tanpa campur tangan negara lain, bahkan dengan hukum internasional sekalipun. Tetapi ini dampaknya nanti akan berimplikasi pada keeksklusifan negara sehingga ada keengganan untuk berhubungan dengan negara lain. Inilah yang nanti akan erat kaitannya dengan diskursus tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Seperti itu. Maka implikasi yang terjadi ketika kedaulatan itu digunakan secara full power atau dengan kekuatan yang penuh. Maknanya adalah bahwa dalam implikasi negatif negara tidak tunduk pada ketentuan hukum internasional karena mereka memiliki konstitusi. Seperti itu. Dalam pengertian positif, kedaulatan memberikan pimpinan yang tertinggi atas rakyatnya dan memberikan keunangan penuh untuk mengeksploitasi berbagai macam sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, maknanya adalah kemerdekaan. Bila negara berdaulat, berarti negara tersebut merdeka. Mengutamakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan kebijakannya. Seperti itu. Ini makna dari kedaulatan dan implikasinya. Dalam teritorial, ada kedaulatan di darat, di laut, dan di udara. Di masing-masing kedaulatan di darat, laut, dan udara, dia ada perjanjian internasionalnya yang terkait. Khusus dalam situasi yang terbaru, yaitu kedaulatan di Cyprus, ini yang menjadi persoalan penting di dalam perkembangan hukum internasional. Mengingat, belum ada perjanjian internasional yang sangat mengikat, dan hanya ada perjanjian internasional yang itu di dalam ruang lingkup Uni Eropa, yang kita sebut sebagai perjanjian. Itu pun terkait dengan kedaulatan di dunia cyber bagi negara Uni Eropa, karena di bawah mekanisme Uni Eropa. Tetapi di dalam konteks yang lain, darat, laut, dan udara, ada perjanjian internasional yang mengikat bagi pengaturan terkait dengan kedaulatan di wilayah tersebut. Kedaulatan di daerah, kedaulatan ditandai dengan patok-patok perbatasan. Mana pentingnya adalah negara harus secara responsif dan aktif untuk melakukan declare terkait dengan wilayahnya melalui deposit beta pada PBB. Kita tidak tahu berbagai macam situasi dan kondisi alam kemudian menyebabkan perubahan. Perubahan-perubahan wilayah kedaulatan daerah. Atau yang lebih miris lagi adalah ketika negara lain memindahkan patok-patok yang kita miliki. Ambil contoh, ketika kita membicarakan kedaulatan daerah kita yang ada di Malaysia, yang itu mengalami persoalan yang cukup serius. Ini penting agar kita dapat menegakkan kedaulatan di wilayah perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan melalui pos lintas patas negara di wilayah darat itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul eksersis untuk melindungi wilayah kedaulatan kita di darat. Termasuk kedaulatan di atas sungai, terutama untuk negara di sungai-sungai internasional. Di Eropa cukup familiar dengan sungai Danube dan berbagai sungai lain yang memisahkan wilayah kedaulatan di sungai. Ini yang kemudian perlu ada pengaturan seperti itu. Dan bagaimana mekanismenya melalui perjanjian bilateral. Kedaulatan di laut, selanjutnya adalah kita bisa rujuk di UN Clause 1982 atau Konvensi Internasional BW tentang Hukum Laut. Di sana diatur tentang kedaulatan di laut, seperti gambar yang kita saksikan. Ini adalah kedaulatan laut di garis pangkal luar ketika kita membicarakan laut teritorial, 12 mil laut dari garis pangkal luar yang dihitung berdasarkan baseline yang diklaim oleh suatu negara melalui peta yang didepositkan ke BBB. Ini adalah kedaulatan penuh. Kedaulatan laut di dalam ada, ini dari garis pangkal luar, tetapi garis pangkal dalam misalkan kalau kita membicarakan internal waters atau perairan perdalaman atau RGB laging waters, air arus laut kepulauan dari suatu negara, dia adalah kedaulatan penuh dari suatu negara yang tidak bisa ditawar-tawar. Setelah itu 24 nautical miles dari baseline, dari garis pangkal luar, dia adalah zona tambahan. Di sana berlaku kedaulatan terbatas dari suatu negara. Lalu ada zona ekonomi eksklusif sampai 200 nautical miles yang berbatasan dengan laut internasional atau berbatasan dengan kedaulatan negara lain. Di sana bukan kedaulatan penuh, tetapi ada hak berdaulat atau sovereign rights yang diberikan oleh UN Close 82 kepada negara yang memiliki pantai, yaitu hak menikmati eksplorasi dan eksploitasi wilayah di zona ekonomi eksklusif tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di negara pantai. Setelah itu adalah high sea dan di bawahnya ada area yang itu untuk kepentingan internasional, dimonopoli oleh internasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bawah ZTE, ini perairan ZTE, di bawahnya ada tanah yang menjorok ke laut, itu yang kita sebut sebagai landas kontinen atau continental self. dia adalah juga kedaulatan penuh dari, ada hak berdaulat dari negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah tersebut. Berkenaan dengan laut teritorial, dia di atas di sal 2 hingga pasal 13 UN Close 82, perairan pedalaman, seperti yang saya sebut tadi, dia ada di pasal 8 UN Close 82, dan perairan kepulauan, khusus bagi negara kepulauan. Zona tambahan artinya hanya untuk menindak kejahatan yang bersifat terbatas, seperti biaya cukai, fiskal, imigrasi, atau kejahatan kesehatan atau saniter. Dia ada di pasal 33 UN Close 82. Zona ekonomi eksklusif adalah hak privilege, tadi seperti yang saya sampaikan, terkait dengan eksplorasi-eksploitasi, penelitian konservasi, dan termasuk membuat pulau buatan. Tetapi kalau kita membicarakan artificial island, dia selamanya pulau buatan, dan dia tidak dapat menambah kedaulatan dari suatu negara pantai, mengingat dari pulau buatan, dia tidak dapat ditarik baseline, seperti itu. Dasar hukumnya ada di pasal 55 hingga pasal 75 UN Close 82. Lalu di luar wilayah negara, dia adalah rezim hukum internasional. Dan inilah kedaulatan jika kita membicarakan di Laut Indonesia. Di sini ada arus laut kepulauan atau arjipelagik sea dari negara Indonesia, yang ini kedaulatan penuh, dan ini juga kita sebut sebagai internal waters, perairan pedalaman. Lalu di garis kuning ada laut teritorial atau laut wilayah, atau teritorial sea, ini juga masih kedaulatan penuh suatu negara, negara Indonesia khususnya sebagai negara pantai. Di garis yang biru muda, ini ada zona tambahan, konti juzon, ada 24 nautical miles, dan ada ZTE, 200 nautical miles, seperti itu. Selanjutnya, di kedaulatan di ruang udara, seperti kita ketahui, bahwa ada satu asas hukum internasional yang perlu kita garis bawahi, yaitu kokus et solum, kokus et quelum. Barang siapa memiliki daeratan dan lautan, jika ditarik ke atas, dia adalah kedaulatan ruang udara bagi negara kolong. Ada beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang kedaulatan di ruang udara, khususnya di konvensi Jikaku 1944, lalu kita bisa rujuk di konvensi Montreal, serta konvensi Tokyo, yang mengatur tentang penerbangan sipil. Kokus et quelum menjadi dasar yang cukup penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kedaulatan bagi negara kolong, yang itu bersifat eksklusif, seperti itu. Artinya, walaupun ruang udara itu diperuntukkan untuk kepentingan bersama umat manusia, namun, otoritas negara tetap bisa memberikan dan tidak memberikan izin bagi pesawat asing yang mau melintas ke ruang udara kita, yang itu menunjukkan bahwa kita memiliki kedaulatan di ruang udara. Itu adalah mandat dari Pasal 1 Konvensi Jikaku 1944. Ruang udara bersifat eksklusif dan tergantung negara untuk menentukan mana pesawat udara yang berhak masuk atau tidak. Misalkan, kalau kita membicarakan apa yang terjadi di pesawat Israel yang membawa kepresidenan, seperti itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mau lewat di ruang udara, mau ada kunjungan negara dari Singapura ke Australia, seharusnya untuk memangkas waktu, mereka bisa melewati jalur navigasi yang kita tentukan di ruang udara Indonesia. Namun, karena situasi politik dan diplomatik yang kemudian tidak memungkinkan bahwa Israel kemudian dapat melintasi ruang udara kita, maka kemudian pesawat udara Israel kemudian berputar hingga ke Samudera Hindia dan memangkas waktu dan memakan waktu yang cukup lama. Dan itu adalah implikasi ketika kita membicarakan kedaulatan di ruang udara. Walaupun di Pasal 5 Konvensi Jikago menyebut bahwa ruang udara adalah milik semua umat manusia. tetapi untuk membuat kedaulatan ruang udara itu efektif maka itu bergantung kepada masing-masing negara. Di poin terakhir cara mendapatkan kedaulatan seperti kita ketahui ada cara modern dengan cara damai yaitu melalui perjanjian internasional yang kita bisa rujuk di bawah Konvensi WINA 1969 kemudian ada keputusan pengadilan internasional atau cara-cara kekerasan melalui perang walaupun tidak disarankan cara tersebut mengingat cara tersebut adalah cara yang sangat dihindari sesuai dengan tujuan dari pihak BPP itu sendiri. Atau cara tradisional yaitu okupasi ini satu hal yang sangat ditinggalkan jika kita membicarakan okupasi Israel dan Palestine misalkan seperti itu. Tapi beberapa praktek yang ada di masa lampau kemudian menyebut bahwa okupasi itu menjadi sesuatu pilihan yang diperkenankan. Contoh kasusnya Eastern Greenland antara Norwegia dan Denmark yang kemudian menyebut bahwa ada prinsip okupasi dengan mengedepankan prinsip teranulius penemuan penemuan terhadap suatu wilayah tak bertuan yang mereka dapat ditarik suatu kedaulatan di wilayah tersebut. Dua teori keokupasi kontinuitas memperluas teritori negara dan kontinuitas atas dasar mencakup wilayah geografis suatu negara. Yang ini kita sebut bahasa kasarnya adalah penjajahan. Namun sekarang penjajahan satu hal yang sangat dihindari dan sangat dilawan karena itu cara-cara tribal di masa lalu untuk meluaskan kekuasaan dan kedaulatan preskripsi tindakan yang mencerminkan suatu wilayah dengan jalan damai. Ini sama seperti penjajahan internasional. Penyerahan CSI ini terkait dengan kedaulatan negara baru. Akresi proses mendapatkan wilayah melalui alamnya misalkan munculnya wilayah-wilayah baru dari proses alam tanpa campur tangan manusia itu dapat diklaim oleh suatu negara yang terkait. Kongkues melalui jalan paksa. Ini sama seperti okupasi dan ini sudah lama ditinggalkan. Yaitu bermakna persetujuan negara lain untuk mengakui kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang diklaimnya. Akuisens kehilangan kedaulatan yang diklaim dan mendapat ganti rugi. Estopo konsistensi penentuan sikap atas wilayah yang berdaulat atau dilepaskan kedaulatannya. Dan yang terakhir paling terakhir adalah servitude. Apabila suatu negara ada hak-hak negara lain maka pembatasan terhadap kedaulatan suatu negara itu diperbolehkan. Tetapi syaratnya harus ada perjanjian internasional terlebih dahulu. Misalkan contoh kasus pembangunan terusan Panama antara Amerika Serikat Inggris dan Panama termasuk pembangunan terusan Suez untuk memangkas pelayaran internasional. Dan jika kita merujuk satu kasus yang sangat menarik Laut Cina Selatan ini menunjukkan perebutan kedaulatan yang sangat bertentangan khususnya ini perebutan wilayah laut. Wilayah garis biru ini adalah kedaulatan untuk atau yang diperuntukkan berdasarkan UN Close 1982 seperti yang saya sampaikan di awal tadi. tetapi yang merah ini adalah klaim dari Republik Rakyat Cina yang kita sebut sebagai Nandaslan. Klaim Nandaslan merupakan sesuatu hal yang tidak berdasar berdasarkan UN Close 82. Kalau kita merujuk konflik ini terjadi sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan pada tahun sekitar 2013 sampai saat ini ada putusan dari Mahkamah Arbitra Selat Internasional yang kemudian memenangkan Filipina. Filipina dimenangkan karena dia dapat membuktikan dihadapan pengadilan internasional yang disediakan oleh UN Close 82 bahwa klaim Nandaslan dan klaim mengiris wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok itu sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum internasional. Walaupun demikian konflik ini belum segera redah karena Tiongkok menolak menolak putusan tersebut dan proses pembangunan pangkalan militer juga terjadi di wilayah baik di antara gugusan kebuluhan Spartley dan Paracels. Kita akan bisa banyak lihat perkembangannya di kemudian hari dari konflik tersebut bagaimana dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan geopolitik internasional dan apa implikasinya juga terhadap Indonesia yang kemudian dalam wilayah nya khususnya khususnya di ZTE kita di Laut Natuna itu juga teriris dan juga beberapa negara lain di ASEAN saya rasa itu terkait dengan kedaulatan yang ini akan membuka cakrawala kita untuk mendiskursuskan makna pentingnya dan bagaimana eksersis dari suatu negara terhadap kedaulatannya sendiri kurang lebihnya saya mohon maaf air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih